Ya perkenalkan nama saya Sinatra Sina dan saya sedang berada di Kraton Kaibon Kraton Kaibon merupakan salah satu situs peninggalan Kesultanan Banten yang masih ada hingga kini Kraton Kaibon terletak di lingkungan Kroya, Kelurahan Kasematan, Perjamatan Kasemen, Keserang, Banten Pada masa itu Kraton ini digunakan sebagai tempat perlindungan oleh Kesultanan Banten Sekarang Kraton ini menjadi salah satu tempat wisata bersejarah di Banten lama Berikut adalah fakta-fakta mengenai Kraton Kaibon Kita sekarang berada di salah satu situs peninggalan Kesultanan Banten yaitu Kraton Kaibon Kenapa Kraton ini disebut Kaibon? Kaibon itu identik dengan kalimat keibuhan Jadi Kraton ini dipersembahkan untuk kediaman Ibu Sultan Banten yang bernama Ratu Aisyah Ketika penghancuran surasuan oleh pasukan Dendles Maka Sultan Shafiuddin tinggal di Kraton ini sampai tahun 1813 Kraton ini dikelilingi oleh kanal buatan yang bermuara ke laut Tujuan dibuatnya kanal ini adalah sebagai media transportasi Kesultanan Banten Dan sebagai media pertahanan Selain itu, kanal tersebut digunakan sebagai sumber kebutuhan manusia Yaitu sumber air Kraton Kaibon memiliki 5 bangunan utama Setiap bangunan memiliki fungsi dan maknanya tersendiri Pertama adalah Gerbang Bentar Yang memiliki 5 pintu dengan perpaduan arsitektur Jawa dan Bali Kedua adalah Masjid Kraton Kaibon Masjid ini memiliki 5 pintu yang melambangkan rukun Islam Lalu ada Asri Menganti Yang ini merupakan ruang tunggu tamu sebelum menemui ratu maupun sultan Lalu ada padu raksa atau pintu dalam Yang terakhir adalah Kraton itu sendiri Kraton Kaibon memiliki luas 2 hektare Kraton ini sengaja dibuat di tengah-tengah kanal oleh Sultan Shafiuddin Sekarang ini kanal-kanal tersebut sudah banyak yang tertimpa jalan dan bangunan di sekeliling Kraton Kaibon Sehingga keberadaan kanal-kanal tersebut tidak lagi terlihat sama seperti yang mulanya dibuat Dan hal inilah yang menjadi faktor sulitnya menentukan batasan-batasan wilayah dari Kraton Kaibon Tahun 2019 ini Kraton Kaibon telah usai mengalami pemugaran atau renovasi yang menyeluruh Seperti dibuatnya jalan puffing block, ditambahnya tanaman-tanaman, hingga kursi untuk para pengunjung yang ingin beristirahat Hal ini pun membantu mempercantik pemandangan yang ada di Kraton Kaibon Dan inilah faktor yang meningkatkan jumlah pengunjung Kraton akhir-akhir ini Seru kan fakta-fakta tentang Kraton Kaibon Marilah kita lestarikan budaya Banten